Saudaraku, aku masih disini, di negeri berjuta impian. Negeri yang manis, luhur, tulus, dan penuh sukacita. Saudaraku, negeri ini begitu indah, makmur, dan subur, seperti latang permata, penduduknya ramah, sopan, dan suka tolong-menolong. Mereka begitu terbuka, semua membuatku senang dan bahagia. Saudaraku, negeri ini aman dan sentosan. Siapapun pasti akan merasa nyaman disini, seperti duduk di sofa. Saudaraku, di negeriku rumah-rumahnya rapih tersusun. Anak-anak rajin belajar di sekolah. Orang tua pergi bekerja mencari nafkah yang halal. Semua hidup sehat, semua hidup rukun, dan harmonis. Saudaraku, aku baru saja terbangun. Rupanya, aku bermimpi. Aku takut, ternyata disini masih gelap. Saudaraku, ku tahu, jalan ini panjang dan melelahkan. Tapi, pasti ini jalan kemenangan. Di ujung jalan ini, ku yakin ada secercah cahaya yang terang-menerang. Dan aku yakin, cahaya itu adalah cahaya pesantren. Saudaraku, aku pernah bermain ke pesantren. Kampung yang amat damai. Di sana, para santri diajarkan kehidupan. Diajarkan keikhlasan. Diajarkan kesederhanaan. Saudaraku, para santri diajarkan bagaimana cara memberi, bukan meminta. Karena itulah ruh kebersamaan. Anak-anak berangkat ke kelas. Untuk menentu ilmu. Ilmu yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Saudaraku, aku sadar. Anak-anak berkarakter seperti inilah yang dibutuhkan. Untuk mengubah bangsa ini suatu saat nanti. Betapa pembentukan sipgoh amatlah penting. Sipgoh yang islami. Sipgoh pesantren. Saudaraku, meski di lingkungan pesantren. Mereka tak lupa bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa. Generasi yang akan memberikan cahaya. Cahaya untuk kita.